Halo guys, balik lagi bersama saya, Eka di Surujaya Kameranya Besar. Hari ini kita akan bahas produk Canon, kamera Canon terbaru. Mau tau? Penasaran? Tonton terus guys. Nah, ini dia seri kamera Canon terbaru, yaitu M50 seri 2. Langsung saja kita unboxing ya. Kebetulan ini yang kita unboxing warnanya hitam guys. Oke, jadi ini pasti isi manual book. Manual book-nya, pindahin dulu kali ya. Manual book. Oke. Ini unit-nya guys, nanti kita akan bahas. Kita taruh dulu ya. Nah, terus... Mana lensanya nih? Ini. Seperti biasa, pada umumnya, lensa bawaan itu 15.45 IS STM. Ya, ini udah umumnya sih. Seperti seri-seri yang sebelumnya juga, sama. Oke, kita masukin dulu. Lalu disini apa dulu ya? Baterai ya kali ya? Baterai. Nah, ini baterai. Ini strap. Ini kabel charger. Lalu, ini chargernya. Oke. Yang kita udah tau dan fisiknya sama, kita masukin dulu. Ini sih sama, bentuk strap dan kabel charger sih udah pasti sama ya guys. Oke, jadi saya masukin dulu. Oke, set. Pindahkan dulu. Sampai lagi. Oke. Kameranya. Ini lensanya. Oke, kita bahas ini dulu. Oke, berarti ini baterainya guys. Nah, kita buka dulu. Oke, berarti sama seperti seri sebelumnya juga. Ini baterainya tipe LPE-12. Oke, kelihatan ya. LPE-12. Karena baterainya LPE-12, ya chargernya sudah pasti LPE-12 dong. Nah, ini dia. Chargernya LPE-12. LPE-12 ya. Gimana sih? Oh, ini. Gimana sih? Nah, ini ya. Oke. Langsung saja kita pisahin dulu nih. Yes. Oke, langsung kita bahas kameranya guys. Pasang dulu dah. Kita matang sama lensanya. Oke, kita pasang dulu ya. Nah. Jadi, biar lebih enak nih. Biar lebih enak, kita langsung bawain juga. Dari M50. Dari pertama. Ini dia. Warna putih. Biar ada bedanya. Gitu. Oke. Sekarang kita bahas. Dari atas. Nah, ini dia. Oke. Dari segi atas ya. Atas nih. Sama ya. Sama nih. Fisiknya sama. Oke. Nah, jadi ada yang beda sedikit. Cover hot shoe. Seri M52. Itu gak ada guys. Cover hot shoe-nya ya. Gak dapet ya. Sedangkan yang seri pertama. Tetap dapet. Itu gak masalah sih guys. Karena kalian tinggal beli. Harganya juga murah. Kalau lebih ya. 50 ribuan lah. Gitu kan. Oke, lanjut. Bagian belakang deh. Nah. Setep. Oke. Tampak disini. Tombol-tombol posisinya sama. Tombol-tombol posisinya sama. Lalu ukuran LCD juga sama. Itu 3 inch. B-finder tetep. Oke, lanjut. Bagian samping kanan. Set. Nah, disini. Ada slot HDMI ya. Tolong HDMI dan tombol wireless-nya. Oke. Coba kita buka deh. Yang kedua dulu deh. Oke. Oke. Nah. Disini. Ada HDMI. Itu HDMI apa ya. Mikro apa ini sih? Mikro ya? Ya. Ini ada mikro. Terus USB juga ada mikro. Pertama. Disini. Sekarang kita bandingin yang seri pertama. Oke. Nah, ini. Sama juga. Seperti seri 2. Jadi ada HDMI mikro. Dan USB mikro-nya. Oke. Lanjut ke bagian kiri bodi. Di sini ada jack mikrofon. Jack mikrofon. Darah saya sih pasti sama. Ukurannya 3,5 ya. Ini agak susah bukanya nih. Bisa deh. Buka keras. Oke, ini nih. Nah, ini kayaknya lebih gampang nih. Nah, ini ya. Nah, ini ukurannya 3,5. Jadi, sama juga. Seperti sebelumnya. M50 seri pertama. Nah, jadi. Dari segi fisik. Nah, ya ada di depan belum nih. Ada di depan. Nah, ini kan. Dari depan. Putar lagi dikit. Oke. Putar lagi. Oke. Nah, jadi sebenarnya. Dari fisiknya. Itu. Sama percis. Gitu loh. Sama percis. Dari fisiknya sama percis. Oke, kita lanjut aja sekarang. Ke spesifikasinya. Oke. Ini saya taruh dulu. Tolong. Terima kasih. Oke, dari segi spesifikasi. Dari segi spesifikasi. Sebenarnya juga hampir sama. Dengan seri M50 pertama. Itu dari segi megapiksel. Terus FPS. Resolusi video. Itu masih sama. Jadi, yang bedanya adalah. Oke. Saya langsung hidupin aja ya. Ada baterainya nggak ya? Oh, iya. Baterainya nggak? Eh, guys. Sip. Baterainya. LP12. Memory. Ini nih. Lalu tadi udah sekongkol, guys. Memorinya di sini ya. Baterainya di sini ntar ambilin. Lupa juga. Oke. Slot memory. Oh, iya. Tadi belum. Slot memory sama Baterainya tetap sama. Kayak seri sebelumnya. M50 pertama. Itu masih jadi satu juga. Jadi satu tempat kayak gini. Sama. Oke. Oke. Langsung kita cobain aja. Pertama. L50 seri 2 ini sudah bisa e-focus di mode foto dan mode video. Langsung saja kita cobain. Ini mode foto, guys. Ini saya lagi cobain mode foto. Kita akan coba tracking sekarang e-focusnya. Ada teman saya yang nggak ya? Ada teman saya yang punya mata nggak ya? Katanya ditutupin. Oke. Langsung saja. Eh. Salah. Salah. Settingannya salah. Servo? Maskernya buka dong. Ya nggak kelihatan lah. Tuh kan. Nah. Jadi. Halo. Tadi kan teman saya yang pakai masker nih. Fokusnya nggak di-tag, guys. Jadi maskernya harus dibuka dulu. Harus dibuka dulu. Nah baru ke-detect. Baru ke-detect. Nah. Ngeliatinnya kayak ini aja kali bide. Sampai repas. Kelihatan ya? Oke. Nah. Kelihatan kan? Oh. Itu tracking eye-nya, guys. Jadi. Mantap banget. Ya kan? Nah. Sekarang dipakai masker. Sekarang hilang sih. Karena pakaian masker. Oke. Jadi. Bagi kalian yang pengen. Ngetik foto burst. Itu continuous. Jadi. Nggak perlu takut. Untuk miss ya. Miss. Gitu. Paling nanti kalian miss. Sama yang lain aja. Miss mantan gitu. Mungkin ya. Miss universe. Itu mungkin. Oke. Jadi. Kalau untuk foto. Saya rasa sih oke banget. Nah. Lanjut. Kita lanjut sekarang ke video. Video ya. Sekarang kita coba eye-tracking videonya. Video mana nih? Oke. Asam baterainya habis lagi. Oke. Oke. Kita coba sebentar. Kayaknya masih bisa sih. Masih ada spare battery kok. Tenang aja. Teman-teman saya pakai masker nih guys. Nah. Jadi nggak tetap. Apa namanya. Belum ke detect. Itu eye focusnya. Coba sekarang dibuka. Padahal. Nah. Kelihatan kan. Tuh. 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 Balik badan nih. Balik badan. Balik lagi guys. Nah. Enak nggak tuh. Tuh kan. Oke. Mantap banget. Pastinya. Mantap banget. Recommend banget nggak? Recommend. Yoi. Nah. Terus. Apa yang akan kita bahas. Nah. Di sini. Katanya. Menurut review yang saya baca. Itu M50. Ada start-stop recordnya di LCD. Jadi nggak perlu pencet. Ini lagi guys. Nggak perlu pencet ini lagi. Tombol di sini nih. Nggak perlu. Jadi kita tinggal. Start-stop video. Di LCD. Oke. Saya otak-atik dulu ya. Sudah keren banget nih guys. Nah. Jadi contohnya kayak gini. Nah. Ini kan ada. Kayak tombol start-stop record nih. Nah. Jadi kalian bisa. Mencet itu aja. Untuk start-stop recordnya. Test. Rekord ya. Oke. Kelihatan ini di sini. Recordnya. Dan. Enaknya Canon ini. So pasti. Touchscreen guys. Jadi. Misal nih. Kalian mau ngetat sini. Test. Kan. Fokusnya. Fokusnya enak kan tuh. So. Kan. Kalian mau pindah fokus itu. Ke koceng. Koceng oran. Koceng oran. So. Kan. Seperti udah. Fokus gini juga ya. Koceng juga ya. Koceng apa sih namanya. Iya. Maksudnya gitu. Iya. Ganti baterai pack. Oke. Kita ganti lagi. Baterainya abis. Mas bro. Ganti baterai dong mas bro. Oke. Kita udah ganti baterai nih. Sekarang. Kita udah ganti baterai. Nah. Jadi. Fokusnya itu. Untuk mode video. Bisa. Untuk human dan. Animal ya. Tadi ya. Oke. Ini animalnya. Oke. Ini. Ini human ya. Sorry. Sorry. Oke. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian tinggal touch aja nih. Tinggal touch aja nih. Bagian LCD-nya touch. Jadi udah enak fokusnya. Oke. Sekarang. Selain untuk mode video. Touch focusnya. Kalian juga bisa pake. Mode foto. Pastinya karena. Karena. Apa namanya. Touch screen-nya ini. Touch screen-nya ini. Udah bener-bener sama kayak handphone gitu loh. Jadi mau pake apa aja. Mau pake di menu juga udah bisa gitu. Gak seperti. Tetangga-tetangganya gitu loh. Oke. Kita langsung coba ya mode foto ya. Nah. Kita lupa mode foto. Kita masuk ke menu. Menu. Oke. Masuk ke menu. Mana dia ya. Ini kamera baru guys. Jadi saya belum mutak-mati. Harusnya sih. Tempatnya sama. Oh ini dia. Touch shutter. Enable ya. Oke. Touch shutter enable. Sekarang langsung aja kita coba. Ke. Human. Hehehe. Human ya. Human. Oke. Langsung aja kita touch. Oh i. Jepret dong. Gak ya dong. I focus dong. I focus dong. Yah. Diam dong pak. Iya kan? Oke. Oke. Bagi kalian yang. Kita setengah. Siap. Bagi kalian yang single. Bisa kontak langsung teman saya ini. Karena dia udah double. Bacan. Oke. Lanjut. Kita bahas lagi. Tadi. Start stop record udah. Apa namanya. Kita mode. Touch shutter nya juga udah. Terus di mode video juga udah. Bisa ini. Start stop record. Nah terus. Betul. Bisa di non aktifin. Bisa di aktifin juga. Gitu. Kalau kita mau non aktifin. Sekarang kita coba. Sekarang kita coba. Mode. Lanjut aja. Sekarang kita ke. Fitur-fitur. Lanjutnya. Itu namanya. Kalau di Canon. Touch and drag. Touch and drag. Itu maksudnya. Jadi saat kalian pake viewfinder. Pake viewfinder. Nah misalnya kayak gini nih. Kayak kamar yang mana nih. Gitu ya. Tep. Gitu kan. Kayak gini nih guys. Kayak gini kan. Mesti keliatan. Mesti keliatan. Nah gini nih. Nah terus kayak gini. Kalian bisa pindahin fokusnya. Kayak gini. Jadi bukan berarti. LCD nya kan off nih. Kalau kita tampilin disini kan. Sensor. Sensor viewfinder nya. Kan on jadinya. Ininya jadi off nih. LCD nya. Tapi bukan berarti gak bisa di. Dipake kan. Gitu kurang lebihnya. Oke. Jadi kalian bisa. Pindahin nih. Fokusnya disini nih. Oke. Menunya dimana. Oke. Kita otak atik. Dan seri. Canon M50 sebelumnya. Kalau gak salah. Belum bisa dah. Seperti itu. Touch and drag. Tapi di M50 seri 2 ini. Udah bisa touch and drag. Nah disini keliatan kan. Touch and drag AF setting. Lanjut. Oke. Masuk kesini. Gue cek apa tadi. Oke. Disini touch and drag AF. Kita langsung enable aja. Enable. Lalu kita pilih. Active touch area. Nah disini ada. Active touch area. Kalian bisa pilih. Jadi maksudnya kalau right nih. Kalau right berarti LCD bagian kanan aja. Gitu setengah LED bagian kanan. Kalau left. Setengah LED bagian kiri. Begitu pun yang lainnya. Kalau top atas. Bottom bawah. Top right berarti pojok kanan atas. Dan bla 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 bla. Banyak lagi. Kalian bisa pilih sesuai dengan. Nyamannya kalian gitu loh. Dimana. Oke. Sekarang. Kita lanjut. Ke. Apa nih. Langsung ke aplikasi. Nah. Aplikasi ini sekarang. Dari Canon M50. Yang pertama. Itu belum bisa start stop record. Pia aplikasi. Tapi. Yang ini. Yang seri terbaru. M52. Itu udah bisa start stop record. Pake aplikasi. Langsung aja ya. Kita praktekin ya. Ini udah ada memori belum sih. Udah ya. Udah ada guys. Oke. Tentu saja kalian harus. Download. Aplikasinya di handphone kalian. Itu namanya. Canon. Camera connect. Kayak ini contohnya. Abaikan aja yang lain. Oke. Canon camera connect. Eh. Kok saya pencet sih. Nah. Kayak gini nih. Canon camera connect nih. Yang lainnya. Bisa gak sih. Dutup. Gak apa-apa ya. Ya. Itulah pokoknya. Ini Canon camera connect ya. Kayak gini. Nah. Jadi. Pertama langkahnya itu. Adalah. Kalian. Hidupin dulu. Wireless. Di. Kameranya. Wifi sih. Bilangnya. Oke. Langsung kita hidupin. Disini. Ini ya. Nomal wifi nya. Oke. Connect to smartphone. Gak pilih saja. Connect to smartphone. Oke. Ada new device. Disini kalian pilih. Android atau. EOS. Karena HP saya. Android. Ini pilihnya EOS. Kalah ya. Android. Oke. Ah. Siap aja deh. Oke. Ini apa nih. Via Bluetooth. Connect via wifi ya. Kalau via Bluetooth. Saya belum pernah coba. Saya biasanya sih. Connect via wifi. Wi-Fi. Oke. Kita coba aja. Nah. Disini berarti. Wi-Fi. Kameranya udah hidup nih guys. Disini ada kedip-kedip sih biasanya. Nah. Disini kedip-kedip. Berarti udah hidup. Wi-Fi nya. Kita langsung saja masuk ke. Wi-Fi. Di. Handphone. Liatan set. Liatan dulu handphonenya. Wi-Fi. On. Ini dia. Jadi kalian tinggal pilih aja. Disitu. EOS M50. Tulisnya tinggal klik. Eh. Sorry. Nah. Taruh dulu aja kali ya. Balik lagi. Ini ya. Ini M50 nih. EOS M50. Kalian tinggal klik aja. Tent. Masukin password. Password yang ada di. Kameranya. Brok beda. Kecilnya diikutin ya guys. Ye. Eh. Mana dia. Dipin aja deh. Ye. Dua. Ki. Eh. Ki nya kecil. Soi. Ki. Kaki. Wih. Kaki. Kaki. C. G. C. G. G. Konek. Nah. Jadi. Passwordnya ini. Bukan berarti. Kita. Setiap konek dengan kameranya. Passwordnya akan berubah. Ataupun kita bisa merubah password itu. Gak bisa. Jadi. Password ini. Maksudnya untuk. Satu handphone. Jadi misalnya. Saya mau konekin lagi nih. Kedua kalinya. Jadi saya gak perlu masukin password lagi. Gitu. Kecilnya pakai handphone yang lain. Baru dia akan muncul. Password baru lagi. Jadi passwordnya ngerandom guys. Passwordnya ngerandom. Oke. Nah. Kalau kalian sudah konek. Langsung saja masuk ke. Aplikasinya. Nah. Jadi disini. Wifi nya itu. Bukan berarti ada hubungannya ke internet ya guys ya. Dia cuma untuk media transfer file aja. Atau. Media untuk. Kontrol. Kameranya. Kita mau pakai foto langsung. Cepret. Lewat handphone. Atau video juga bisa gitu. Jadi gak ada hubungan sama sekali. Sama. Internet. Gitu ya guys ya. Disini. Sudah muncul nih. Keno anime 50 langsung klik aja. Disini tinggal oke. Kameranya. Ding. Oke. Oke. Connected. Kita balik dulu ya. LCD nya. Biar kelihatan dari atas. Eh. Mana sih caranya biar. Enak. Nah. Ini ya. Nah. Disini ada pilihan nih. Image on camera. Atau remote. Live view shooting. Nah. Jadi kalau kalian mau transfer. Transfer foto dari. Atau video dari kamera ini. Ke handphone kalian itu. Tinggal pilih image on camera saja. Nah. Gini ya. Nah. Kemudian tinggal download aja nih. Tinggal klik satu. Terus import. Disitu pilihannya ada import. Atau mau kalian mau tandai dulu. Mau transfer semuanya sekalian. Gak bisa. Gak. Oke. Langsung saja kita remote. Live. Nah. Ini. Fotonya nih. Ini fotonya. Coba kita jepret ya. Gak bisa kan. Kalau disini. Nah. Bisa kan. Ini mode foto guys. Kalau seri sebelumnya juga. Udah bisa sih. Kayak gini. Cuman istimewanya dia. Nah. Istimewa. Tambahan feature. Tambahan featurenya dia itu bisa video juga. Kemarin. Dan sih saya lihat reviewnya. Tinggal pindahin aja mode-nya. Nah. Nih. Mode video nih guys. Kita langsung start record ya. Nih. Start record nih. Nah. Jadi disini kelihatan tuh detik-detikannya. Sudah berapa detik ya. Sudah tujuh lah. Kayak lebih kelihatan ya. Pojok ya. Nah. Oke. Tuh. Nah. Ya. Gak delay sedikit lah. Tapi oke lah. Tapi oke. Tapi oke banget. Masih oke banget. Masih recommended banget. Karena sebelumnya. Juga. Belum seperti ini. Fiturnya. Gitu. M50. Oke. Stop. Nah. Stop juga. Langsung pencet aja. Kalau mau transfer. Tinggal balik ke. Image on camera aja. Oke. Nah. Jadi. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kalau kita pakai kamera Canon. Jadi. Fitur-fitur yang baru. Ada di M50 tuh. Sangat. Apa ya bilangnya ya. Sangat membantu kita gitu loh. Khususnya. Bagi. Kalian yang masih awam banget. Pakai kamera. Jadi. Recommend banget. Pakai M50. Mulai dari. Apa namanya. Touchscreennya lah. Yang enak. Jadi. Percis banget kayak handphone. Percis banget kayak handphone. Jadi. Kalian bisa aplikasiin. Touchscreennya itu. Pakai di menu lah. Atau. Fokus lah. Gitu. Foto ataupun video. Gitu kan. Jadi. Jadi enak banget. Dan. Bagi kalian. Yang pengen banget nyoba. Kamera ini. Langsung saja datang ke toko kami. Serija Kamera Danapasar. Jalan Pulau KW. Nomor 40. Bagi kalian. Yang suka video. Saya kali ini. Langsung saja. Like. Subscribe. Dan bagi kalian. Yang pengen. Request. Ataupun punya kritik saran. Untuk kita. Bisa langsung saja. Cantumkan di. Kolom komentar. Jangan lupa juga. Aktifkan. Lonceng. Notifikasinya. Agar. Kalian. Dapat. Updatean. Video-video. Terbaru dari kami. Jangan lupa lagi. Jangan lupanya banyak nih guys. Jangan lupa. Follow Instagram kami. Di. Serija Kamera Danapasar. Like. Dan speak. Kesebu kami. Di. Serija Kamera Danapasar. Oke. Sekian video kami. Hari ini. Semoga bisa bernempat. Untuk kalian. See you. Terima kasih telah menonton.